Selamat siang viewer, sekarang ini adalah santap siang bagi peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemen Parekram di Balkundes Tuk Songo. Nampak ini seorang peserta ya Pak ini, sedang menyeduh kopi, sementara peserta yang lain sedang menikmati nasi bok besek. Dan inilah peserta pelatihan sedang menikmati nasi bok besek dari Kana Katerik. Peserta pelatihan ini sekitar 50 orang sedang menikmati makan siang, terutama sementara yang lain sudah selesai. Maaf, Bapak peserta dari mana Pak? Bojong Pendut Oke selamat menikmati makan siang dulu ya Siap 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 Sampak peserta pelatihan sedang menikmati makan siang Nikmati sekali nih Dan selamat siang Ibu Kalau Ibu dari Panitia sayangnya ya Panitia Dari Kementerian Dari Kowani Oh dari Kowani Berapa orang ini? Berapa ya? 11 orang 11 orang Oh iya ya Oke Ibu jaga kesehatan, jaga stamina dan nanti tetap ikuti prokets ya Master Master itu ya Itu untuk mengantisipasi Maaf, nama Ibu siapa? Bu Ana Bu Ana Wow, itu mengingatkan saya pada sebuah lagu Nona Ana Terima kasih Siapa itu yang menyanyikan? Ingat nggak? Nona Ana Akimano itu ya? Bukan ya Kayaknya iya ya Iya Iya Oke Ibu Selamat menikmati Tehnya dulu ya Mungkin saya harus ngobrol juga dengan Ibu di sebelahnya Untuk channel kami Selamat siang Ibu Selamat siang Itu berarti sejak hari kemarin ya Mengikuti acara ini ya Iya Dari mana sih sebelumnya Kowani dari Jogos? Yayasan hari Ibu Kowani Iya Yang berkedudukan di Jogja Jalan Adi Sucipto Oh begitu Jalan Solo Iya Iya Ibu ini usia maaf berapa? Kok tampak masih energi gitu loh Masuk Kalau tanya usia Masih energi kok Rahasia Tapi betul itu tampak stamina-nya bagus Itu kelihatan sehat gitu ya Alhamdulillah Karena menjaga pola hidup Pola matang juga mungkin ya Iya Hidup itu harus sehat Sehat itu penting Untuk apa saja ya Ibu ya Iya Pak Namanya belum ya Namanya siapa maaf Namanya Bu Titik Oh Bu Titik Tapi enggak pakai Puspa Enggak Enggak pakai Sandorah juga Iya iya Oke Ibu terima kasih bincang-bincangnya ya Oke viewers Tampak di sini Peserta Sebagian masih menikmati Santap siang Di Pendopo Utama Balkon Desi Tuk Songo Balkon Desi Tuk Songo ini memang Cukup Representatif Dan tempatnya Cukup nyaman View di sekeliling Balkon Desi Tuk Songo Sangat Indah Di sana Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Tampak Dari sini Ini ketika cuaca cerah Sementara Candi Borobudur Tampak dari Balkon Desi Tuk Songo ini Dan di sebelah Selatan Barisan Bukit Menoreh Tadi pagi Bukit Menoreh Tidak tampak Karena Tertutup Tabut tebal Hujan Baru saja Reda Meski cuma Hujan ringan Semestinya Sekarang ini sudah Memasuki musim kemarau Tetapi Ternyata Cuaca Iklim Tidak bisa diprediksi Dan Kenyataannya Hujan Dengan intensitas tinggi Masih Terjadi Di kawasan Borobudur Padahal Sekarang ini adalah Musim Tembakau Di Di Satuk Songo Di Satuk Songo Sejak dulu Dikenal dengan Sebutan Negeri Tembakau Tembakau Tuk Songo Sangat Terkenal Ya Sejak zaman Belanda Dahulu Konon Begitu Menurut Menurut Cerita Orang-orang tua Yang Masih hidup Sebelum saya ke Balkondes Tuk Songo ini Saya Tadi sempat Liputan di Balkondes Karangrejo Dan sempat ketemu Sama Menteri Pariwisata Yang menghadiri Acara Sound of Borobudur Music Over Nation Acara Pelatihan Usaha Pariwisata Berbasis Cluster Di Destinasi Super Prioritas Nasional Borobudur Ini Diselenggarakan Sejak Kemarin Tanggal 23 Sampai 24 Juni Hari ini Hari Kamis Dijadwalkan Suri nanti Sudah Selesai Kemarin Men Parikraf Bapak Sandiaga Uno Menyempatkan Datang Di Balkondes Tuk Songo Ini Viewer Dari Balkondes Tuk Songo Tampak Sandi Borobudur Beberapa Waktu Yang Lalu Sandi Borobudur Stupa Stupanya Ditutup Mantol Untuk Antisipasi Jika Merapi Erupsi Tidak Terdampak Hujan Abu Halo Apa kabar Bu Ini Ibu Ini Ibu Ini Pangling Saya Kemarin Pakai Topi Putih Sehat Bu Ini Kan Acara Sudah Selesai Hari Ini Tapi Direncanakan Jam Berapa Direncanakan Nanti Ini Masih Ada Sesi Pleno Terus Habis Pleno Baru Penutup Acara Tampaknya Lantar 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 Tidak Sebelum Saya Kesini Liputan Disini Saya Sempat Liputan Di Balkondes Karangrejo Dan Pak Sadiaga Uno Kemarin Juga Rauh Sini Dan Sekarang Lagi Menikmati Sound Of Borobudur Yang Temanya Music Over Nation Di sana Banyak Juga Yang Undangan Di sana Tetapi Harus Ketat Mengikuti Protokol Terjahat Kemarin Juga Antigen Sehat Semua Tapi Bu Eni Siang Ini Tampak Enerjik Tampak Masih Full power Terima kasih Harus Pak Karena Menjaga Atlus Amina Hidup itu Harus Sehat Dan Supaya Semua Mendapatkan Enerji Positif Kita Berharap Semoga Pandemi COVID-19 Yang Ini Ada Baru COVID-19 Delta Semoga Tempat Berlalu Karena Sudah Hampir Dua Tahun COVID-19 Ini Membuat Keprihatinan Kita Karena Itu Berdampak Pada Ekonomi Psikologis Kita Pendidikan Terdampak Juga Wah Ini Kita Harus Banyak Berdoa Dan Ikhtiar Dan Tetap Ikuti Prokes 5M Oke Ibu Eni Terima kasih Bintang-bintangnya Sebentar Apa Betul Ibu Eni Ini Asal Dari Grabak Bukan Bukan Suami Saya Yang Dari Grabak Oh Tapi Betul Ya Suami Ya Saya Pernah Lihat Juga Tapi Berapa Tahun Yang Lalu Di Grabak Ya Mirip Saya Melihat Dari Matanya Maaf Ya Mata Itu Kan Saya Bisa Membaca Oh Betul Berarti Oke Ya Beberapa Tahun Yang Lalu Jadi Putrinya Buri Terimakasih 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 Bintang-bintangnya Ya Baru saja Saya Ngobrol Dengan Ibu Eni Beliau Ini Adalah EO Dari Atara Yang Diselenggarakan Oleh Kemen Parekraf Di Balkon Des Ini Itu Saja Liputan Untuk Viewer Semua Yang Masih Mengikuti Koros Borobudur Channel Salam Dari Mbak Untuk Terimakasih 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 Tidak Tidak Selamat apapak Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton